Di awali berita yang pertama, pemirsa jelang berjalannya. Skema New Normal atau sebuah aktivitas normal yang baru di Ibu Kota Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang meningkatkan tes masal COVID-19 kepada masyarakat di sejumlah tempat. Tidaknya di tempat-tempat umum dan usaha, tes masal yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Semarang juga masuk ke area pelayanan publik. Antara lain, tes masal dilakukan di Polres Tabis Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang, di mana seluruhnya non-reaktif, sedangkan tes masal lainnya dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan, jika tes masal memang ditingkatkan menuju skema New Normal di Ibu Kota Jawa Tengah. Tidak hanya meningkatkan tes masal, pemerintah Kota Semarang bersama gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Semarang berupaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang SOP Kesehatan. Ini programnya Dinas Pergagangan, Dinas Kesehatan, TENPOM, serta TENPORI. Kita siapin alatnya ada 200 yang ada, 200 yang ada, 200 yang ada. Sweat dan RGP ini, kita kombinasi, kita siapin untuk 200 pengunjung. Ya sekali lagi, bahwa ini semuanya kami lakukan secara random aja, di tempat-tempat yang punya potensi penyebaran COVID-19 karena lingkungannya rame dan juga kemungkinan berhimpit-himpitan agar. Kalau doa kita mudah-mudahan nggak ada yang random atau nggak ada yang positif, tapi seandainya agak pun ya kita akan melakukan tindakan-tindakan untuk bisa memutus mata rata-rata. Di sisi lain, jelang dipastikannya penghentian PKM pada tanggal 7 Juni 2020 dan beralih pada skema new normal mulai tanggal 8 Juni 2020. Wali Kota Hindi juga menunggu masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan konsep yang tepat dan tidak menimbulkan dampak buruk pada sisi manapun. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.